Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabatku, di hari ahad ini kita dapat bersuah kembali dalam program Sambut Mentari Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu di nulislam Untuk edisi di 24 sofar, 1445 Hijriah atau 10 September 2023 Masehi ini Seperti biasa sahabatku, di ahad pagi kita akan kembali belajar bersama Asatid dari Lembaga Pengomongan Da'wah Al-Bahcah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustadz Aziz Fadli Al-Ma'rif Informasi untuk sahabatku yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami Atau tidak bisa mendengarkan suara radio ku dengan jelas melalui audio frekuensi Anda bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming di www.radio.com Atau di www.radio.com online.com Anda juga bisa menyaksikan live streaming di facebook radio ku Cirebon Sahabatku Baik alhamdulillah sahabatku sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Aziz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah berkat to'ah dari Kang Irfan ya Dari para pendengar juga Allah memberikan kami kesehatan Mudah-mudahan ini tanda Allah memberikan panjang umur Dan dalam ketaatan sata-sata ul-afi ya Dan kami doakan juga pada para pendengar radio ku Terkhusus Kang Irfan ya Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Panjang umur insyaAllah Amin Baik Ustadz ini kesempatan sambut mentari pagi ini Ada tema atau materi apa Ustadz yang akan disampaikan? InsyaAllah kita akan mengangkat tema tentang At-Toma ya Tentang Tama atau rakus dengan Kenikmatan dunia insyaAllah Baik Tafadullah Ustadz untuk langsung menyampaikan materinya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma ya Rabbana Urzukna taubata qoblal maut Wa syahadata indal maut Wal jannata ba'dal maut Amma ba'du Yang senantiasa kami muliakan Kami cintai guru kita semua Buya Yahya Serta keluarga mudah-mudahan Allah Memberikan kepada beliau panjang umur Dalam ketatan serta sehat walafiah Diberikan segala kemudahan oleh Allah Dalam urusannya Dan diberikan selalu istiqomah Dalam membimbing kita Semakin dekat dengan Allah Dan semakin dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW Dan yang kami cintai Para pendengar radio ku Dimana saja anda berada Dan seluruh kru radio ku Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita Istiqomahan jalan Allah Diberikan keikhlasan dalam amal kita Dan selalu dijadikan oleh Allah Menjadi hamba-hamba yang diridu Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita diberikan kesempatan Untuk melanjutkan Untuk mengistihkomahkan Kegiatan mulia Yaitu bersama-sama kita akan mengkaji Setiap ahad pagi Tentang tasawuf Yaitu ilmu pembersih hati Dan mudah-mudahan ini Menjadikan amal Soleh kita Amin Dan dinilai oleh Allah Menjadi Pahala kebaikan di akhirat Insya Allah Amin ya Rabbul Alamin Insya Allah pada pagi hari ini Kita akan mengangkat Sebuah tema tentang At-toma At-toma Jadi Tamak itu hasilnya Memang dari bahasa Arab At-toma Cuma kita pengen lebih Memahami lagi Memperdalam lagi Pemahaman kita Tentang apa sih itu Tamak Atau dalam bahasa Arab Tomak Itu ya Baik Tamak itu adalah Dizul Qona'ah Itu lawan kata dari Qona'ah Qona'ah itu kan artinya Menerima Merasa puas Berarti kebalikannya adalah Apa Tomak ya tidak Merasa puas Tidak menerima Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi sikap tak merasa Puas Dengan yang sudah Didapatkan Yaitu Tomak Ada Definisi lainnya Secara bahasa Bahwa Tomak itu Bisa diartikan Al-amal Angan-angan Karena orang Tomak itu kan Selalu berangan-angan Pengen mendapatkan Sesuatu lagi Kan gitu ya Roja Juga berharap Pengen mendapatkan Sesuatu Pengen ini Pengen itu Kan ini masih ada Angan-angan gitu kan Masih hanya harapan Gitu ya Tomak Secara bahasa Ada pun secara istilah Sebagian ulama mengatakan Bahwa Tomak itu Adanya keterikatan hati Dengan suatu Tanpa ada sebab Yang mendahuluinya Gak ada sebabnya Tapi pengen Terus Ya itu Tomak Ini secara istilah ya Tomak Jadi orang pengen Mendapatkan suatu Gak ada sebabnya Ya ini Tomak Makanya orang Tama itu Dia pengen Terus pengen Ini Pengen itu Sudah dapet ini Pengen yang lain Gak ada sebabnya Karena orang itu Pengen sesuatu Kadang karena kebutuhan Kebutuhan gitu kan Butuh karena memang Pengen motor Misalkan karena butuh Biar belanjanya enak Gak mesti nunggu angkot Pengen HP Misalkan untuk komunikasi Karena ditugaskan Misalkan di pondok Untuk Komunikasi dengan Asati Itu ya Atau yang Punya Bisnis Pengen buka cabang lagi Yang sudah punya rumah Pengen Direnovasi Ya ini kebutuhan Ya Tapi Tomak itu Dia sudah mendapatkan Sesuatu yang mencukupinya Akan tapi dia Pengen yang lain Tanpa ada sebab Padahal sudah mencukupinya Sudah punya rumah Tapi pengen Misalkan Padahal sudah cukup rumahnya itu Untuk dia Istrinya Sama anaknya gitu kan Bangun tingkat Jadikan dua tingkat Misalkan rumahnya Lah ini Atau Sudah punya HP Pengen HP lain Ya cuman Cuman pengen saja gitu kan Ada model baru Pengen model baru Lagi kan gitu Padahal HPnya itu Sudah digunakan Sudah Sudah Apa namanya Sudah Manfaat untuk dirinya sendiri Komunikasi Ya kan Tapi itu rakus Tomak itu rakus Raka Dengan nikmat yang dia Sudah miliki Itu Tomak Ini Sangat tercelah Termasuk penyakit hati Yang luar biasa Bahkan dikatakan Bahwa penyakit Hati jenis ini Penalu Karena akan ada Cabang-cabang Yang Lainnya Yang sesungguhnya Itu timbul Karena penyakit Hati ini Yaitu Tomak Tomak Baik Sehingga Rasulullah SAW Menggambarkan Tomak Itu seperti halnya Madiqbani Jaya'ani Ya Ursila Filgonamin Biapsadalah Hamin Hirsil mar'i Anal mali Wasyarafi Lidini Yaitu Tidaklah dua seekor serigala Yang lapar Dikirimkan Ya Ursila Filgonamin Dalam Gerombolan Kambing Gonam Dalam seekor kambing Biapsadalah Hamin Hirsil mar'i Itu lebih berbahaya Daripada Tamaknya seorang Hiris Anal mali Kepada harta Wasyarafi Lidini Dan kedudukan Ya Syarafi ini Kedudukan Kemuliaan Lidini Dalam membahayakan agamanya Maksudnya Rasulullah itu sampai Menggambarkan Seperti halnya Dua seekor sigala Kira-kira Kira-kira kalau melihat Kambing itu Seperti apa Rebutan Rebutan Mungkin akan Membahayakan Satu sama lainnya Berantem Demi mendapatkan Kambing tersebut Itu ternyata Lebih berbahaya Orang yang tamak Dengan Harta Makanya Orang yang tamak Itu Biasanya Dia akan Merebut Harta orang lain Dengan cara apapun Dia akan Menabrak Syariat Gak peduli halal haram Yang penting Dia dapetin Makanya Orang tamak Itu Dia akan Merasa tidak puas Macem-macem Nanti kita akan Bahas satu-satu Ciri-ciri orang tamak Bahaya tamak Kemudian Saya mengatasinya Itu Seperti hanya Dua ekor Serigala Yang lapar Merebut Satu kambing Atau mungkin Bisa digambarkan Seperti hanya Kera Kera Ketika Dilemparkan Pisang Yang banyak Maka Ketika dia Sudah Memegang Dengan kedua tangannya Pisang-pisang tersebut Ya kan Karena masih ada lagi Maka dia akan Menggunakan Dua kakinya lagi Untuk Untuk mendapatkan Pisang itu ya Pisang tersebut Itu Jadi Itulah Gambaran orang Yang rakus itu Jadi dia sudah Memiliki Sesuatu Tapi tidak Merasa puas Ya kan Mungkin saja Ada orang lain Merebut itu Tidak 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 Kera Kalau dia dikasih Makan itu Kera yang lain Mau Ngikut Itu Itu Tidak Dibolehkan Diusir Bisa Bisa bertengkar Atau mungkin Seekor serigala Juga sama Itulah gambaran Orang-orang yang rakus Jadi bahayanya Sangat banyak Ternyata Dan ini termasuk Sebab Orang itu Cinta dunia Adalah keratama Rakus Bahaya yang ditimbulkan Dari sifat ini Sangat besar Besar Sekali Makanya Orang yang tamak itu Sebenarnya Banyak ciri-cirinya Ciri-cirinya Sangat banyak Bisa kita ketahui Dari gerak keriknya Lebih berbahaya lagi Orang tamak itu Dia tidak Mensyukuri Ni'mat Yang Allah berikan Kepadanya Allah sudah Banyakkan Banyak memberikan Kepada dia Ni'mat Atau tidak Dia syukuri Buktinya adalah Buktinya adalah Dia tidak akan Merasa puas Dengan apa yang Dimilikinya Sudah Allah Kasih Dia Harta Lebih Punya Toko Punya Bisnis Tapi Gak rela Jika ada Tetangganya Bisnisnya Lebih gede Lama Akhirnya Timbul Dengki Setelah itu Menyusun Siasat Agar bagaimana Bisnis Tangganya itu Hancur Wah Macem-macem Akhirnya Tamak dengan Pembelinya Mengopor-ngopori Tangganya Kejelakannya Aibnya Diumbar Hanya karena Biar Pembelinya itu Pindah ke dirinya Macem-macem Makan timbul Permusuhan Itu tamak Sesungguhnya Orang-orang Yang seperti itu Jauh dari Allah Subhanahu Wata'ala Dia tidak Mensyukuri Apa yang Allah Berikan Kepada Kepadanya Dan akan Selalu Merasa kurang Dan akan Selalu Merasa kurang Padahal Dia sudah Berdapat Banyak Ni'mat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Mampu Syairi Beliau pernah Menyebutkan Bahwa Orang yang tamak Itu akan Selalu Dikejar-kejar Nasunya Untuk Menempuk Hartanya Karena Tidak akan Ada puas Selalu Pengen Ngumpulin Harta Ngumpulin Beli Itu Macem-macem Keinginannya Luar biasa Tidak akan Puas Makanya Tadi Orang-orang Seperti ini Dia akan Menghalalkan Seribu cara Menghalalkan Seribu cara Yang haram Jadi halal Harta Orang tuanya Warisan Rebutan Ini karena Tama juga Akhirnya Kakak beradik Bermusuhan Gara-gara Rebutan warisan Itu dari Tama juga Seorang Ustadz juga Sama Karena pengen Kedudukan Kemuliaan Akhirnya Rebutan Jamaah Rebutan Jamaah Rebutan Santri Akhirnya Antara Satu Dengan Yang lainnya Saling Bermusuhan Saling Olok-olokan Saling Mendengki Ini luar biasa Tama ini Kita harus Memuas padai Dengan penyakit ini Sama-sama Kita beresi diri kita Jangan sampai Sifat seperti ini Ada dalam hati kita Nau'udubillah Tama ini Luar biasa Dan Dia tidak akan Merasa tenang Orang punya Tama itu Tidak akan merasa tenang Iya Tidak akan merasa tenang Tidak akan merasa puas Orang seperti ini Karena Keinginannya itu loh Keinginan rakusnya dia Orang rakus itu kan Padahal sih Dia sudah Makan Ya kan Enak Tapi karena Namanya rakus Ya Ngeliat satu yang enak lagi Dia pengen lagi Gak gitu ya Gak akan merasa puas Ya akan tersiksa Kan gitu Sama orang Tama Tama dengan Harta Tama dengan Kedudukan seperti itu Masya Allah Dia tidak menyadari bahwa itu adalah Amanat Yang harus disyukuri Yang harus ditanggung jawabi Gitu Tidak akan memikir Sampai situ Orang Tama itu Ya Kedudukan ustad Punya jamaah ini adalah amanat Punya santri ini adalah amanat Yang harus ditanggung jawabkan Ya Bukan untuk kerabutan Banyak-banyakan jamaah Ya Makanya Ini menjadikan kita lalai Menjadikan lalai Orang itu lalai Dengan Tanggung jawab dia Sebagai hamba Allah Ya Makanya Al-Hakumu takathur Hatta zurdumul makobir Telah melalaikan kalian Atta kathur Bangga-bangga Dengan dunia Itu Tama tadi Dengan hatta dunia Hatta zurdumul makobir Sampai nanti Baru Kalau sudah di liang kubur Baru Taurasa itu Ya Taurasa Dia bahwa Itu semua adalah Melalaikan Melalaikan dirinya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Tama itu juga Terkadang Dia pengen memiliki Sesuatu yang dimiliki Oleh orang lain Kan gitu ya Tama itu kan Kadang ya itu Ya dia Akan merasa Pengen memiliki Sesuatu yang dimiliki Oleh orang lain juga Itu Tama itu Ya Dia sudah punya Mobil bagus padahal Punya mobil bagus Pazero Ada yang lebih bagus lagi Gak tahu apa Itu Alphard Pengen Pengen punya Seperti dia Kadang gitu Sudah punya HP Bagus Samsung Apa gitu kan Pengen lagi Iphone Ya itu Gak akan ada puasnya Gak akan puas-puasnya Padahal kita dalam Masalah nikmat itu kan Harus memandang Yang lebih rendah Biar kita merasa puas Alhamdulillah Saya sudah punya HP Walaupun Cuma tilulit Bisa komunikasi lah Yang penting Itu yang sebelah itu Boro-boro HP tilulit Buat makan aja Belum bisa Gak mencukupi Gitu Ya Jadi pengen Dia akan melirik nikmat Yang ada pada orang lain Dan pengen memilikinya Dia tidak akan memperdulikan Kondisi sekelilingnya Yang punya jabatan Dia akan memanfaatkan jabatannya Untuk mendapatkan Duniawi Ya mungkin dia akan dolim Akan dolim Misalkan ada juga Dengan jabatannya Dia mungkin Ya itu Zolim dengan Milik orang lain Yang akan dirampas Tanah-tanah Ya yang sebenarnya itu milik Umat Islam Akan direbut Jadikan dia untuk Bahan bisnisnya Dan sebagainya Macem-macem Ya Itu Dan terkadang juga Orang yang tamah itu Dia akan selalu Ya Berangan-angan Tulul amal Ini tulul amal juga Awas hati-hati Tulul amal itu menjadi Sebab orang Sulul Khotima Ya berangan-angan Pengen ini Pengen itu Pengen intim itu Wah itu Awas bahaya Ya menghayal Terus hidupnya itu Menghayal terus Pengen ini Pengen itu Ya tidak akan realistis Orang yang tamah itu Ya selalu berangan-angan Ya Sehingga Orang jenis ini Model ini Dia akan Tumbuh sifat baru lagi Sifat penyakit hati Lagi Lain lagi Yaitu Kikir Pelit Ya kan Ya pasti itu Dia tidak akan Ridho Harta dia terkurangi Ya kan Orang tamah pasti ini Sudah Sudah Satu Apa ya Sudah Satu paket lah Orang tamah biasanya kikir Ya Orang yang rakus dengan dunia Biasanya kikir Dia Capek-capek Ngumpulin harta Malah diberikan ke orang lain Karena dia Tidak mau Tidak ada Hartanya terkurang sedikit pun Yang Sudah dia Usahakan Dan juga Mungkin saja dia Tidak akan menghargai Pemberian orang lain Ya Tidak akan menghargai Pemberian orang Orang lain Jika tidak sesuai dengan Keinginannya itu Ya Ya itu tadi Karena mungkin Dia Merasa cinta Dengan harta Yang dimilikinya itu Ya Merasa cinta Sudah ada di hatinya Hartanya Bukan di tangannya Kalau sudah ada di hatinya Dia Sudah merasa cinta Sudah terpicut Dengan harta duniawi Sehingga ya itu Tadi ya kikir Ya Apalagi Orang menghargai Dan Terlalu cinta Dengan harta Itu Sehingga Tidak mudah untuk dikeluarkan Ya Apalagi untuk disedekahkan Untuk disumbangkan Untuk kebaikan Dan kemuliaan Dan sebagainya Ya itu Dan Bahaya lagi ya Orang-orang seperti ini Dia akan begitu semangat Antusias Mencari harta Ya Sehingga lalai dengan Perintah Allah SWT Makanya Kalau ada orang yang Dia kok Adhan Suat asar Tokonya Belum tutup Suat jumat Tokonya Belum tutup Lalu itu Orang-orang yang punya simpat Tama Rakus Dengan dunia Ya Itu Orang rakus Dia tidak Ya itu Badannya itu Badannya itu Secara otomatis Dia Dia Akan selalu Dicapakan dengan Mencari harta Ngumpulkan Ngumpulkan gitu loh Ya Padahal sih Gak tahu Kadang kalau sudah beli Sudah di 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 Abaikan Sudah beli ini Diabaikan Gak dikasih Pengennya disimpan Sudah Orangnya gitu Ya Asya Allah Ini terlalu bersemangat Dia akan mencari harta Terlalu bersemangat Lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Asarnya Ditinggal Luhurnya Tinggal Ya Baru-baru hadir majlis ilmu Lupa sudah semuanya Bahkan dia Mungkin saja Padahal dia tidak Bukan kapasitasnya Misalkan Untuk mempunyai itu Tapi dia melakukannya Contoh Ya orang Dia Sederhana saja Mungkin Gajinya itu hanya cukup Untuk makan dia Kemudian Membiayai anaknya Tapi ya Memberanikan diri Untuk hutang ini Hutang itu Rakus Padahal bukan kapasitasnya Akhirnya nyungseb Sengsara Ya Itu Jadi Luar biasa Ini toma ini Yang Banyak sekali Memperbudak Hamba-hamba Mensengsarakan Hamba-hamba Allah Dengan sifat ama Ya Tapi Dan Segala perbuatannya pun Tertendensi Dengan materi Apa-apa pengennya materi Berteman dengan orang Ya pengen Ada Pengen cari Manfaat Ya Pengen cari materi Dekat dengan pondok Juga yang dicari Adalah materi Ya Punya jabatan mulia Ya Ujung-ujungnya materi Ya Punya status Agama ya Ujung-ujungnya juga materi Wah Luar biasa Ini Insya Allah nanti akan kita bahas lagi Setelah ini ya Insya Allah Baik Insya Allah Terima kasih Pembuatan materi Di sisi pertama kali ini Dan selamat Kita akan Terlebih dahulu Kemudian kita akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustazis Untuk anda tetap di Radio KU Inspirasi Spirit Hati Radio KU Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lembaga Pengemangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Jerman Terima kasih Sahabatku Untuk anda yang Masih bersama kami Dalam program Sambut Mentari Dan di Sisi kali ini Kita langsung Seja untuk Melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustazis Baik Tawadul Ustaz Untuk Melanjutkan Bata Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Kembali Jadi tadi Bahwa Orang yang punya Sifat tamak itu Dia akan selalu Perbuatannya itu Tertendensi Pada materi Apapun Tujuannya adalah Materi Makanya bahaya Orang yang punya Jabatan Orang yang punya Jabatan Tapi dia punya Sifat Tamak Maka dia akan Gunakan Jabatannya Sebagai tunggangan Agar mendapatkan Duniawi Apapun Jabatannya itu Jadi seorang Ustaz Ustaz yang Rakus Dengan dunia Mikirnya amplop Insyaallah Punya Santri Dimanfaatkan Santrinya Agar dapat Ini Dapat Itu Sumbangan pun Cari sumbangan Untuk gedekin rumahnya Itu awas Bukan untuk Kepentingan Santrinya Da'wahnya Masyaallah Bahwa Beneran Rasulullah Tapi yang Dicari Adalah Dunia Baik untuk Membesarkan Pangkatnya Viralkan Dirinya Atau Mencari Materi Itu Maka Bahaya tama Ini Luar biasa Sangat Banyak Disamping Dia Akan Selalu Merasa Kurang Juga Tidak Akan Pandai Bersyukur Pada Allah Subhanahu Wata'ala Dia Juga Akan Merasa Tidak Rela Dengan Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Orang Lain Yaitu Dengki Hasud Hasud Dia Akan Hasud Dengan Orang Melihat Ada Di Sebelah Rumahnya Yang Diberikan Menikmatan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kelebihan Harta Panas Manastis Langsung Ya Gak Seneng Orang Lain Pergi Haji Tidak Seneng Harus Doaken Biar Hajinya Mabrur Dia Tidak Seneng Akhirnya Macem Macem Mulut Kotor Keluar Paling Naik Haji Utang Di Bank Orang Hasid Orang Dengki Itu Tadi Sama Mungkin Sebabnya Itu Tama Juga Punya Mobil Paling Dapat Ngutang Dari Bank Macem Macem Yang Punya Jama'ah Sama Gak Relah Jama'ah Orang Lain Banyak Akhirnya Dilek Dilekin Luar Biasa Dengki Bahaya Dengki Dengki Ini Menyebabkan Permusuhan Permusuhan Dengki Terlebih Sekarang Ada Media Sekarang Sudah Luar Biasa Dimudahkan Dengan Adanya Media Ini Orang Bisa Komunikasi Antara Satu Sama Lain Hanya Dengan HP Akhirnya Setiap Orang Bisa Mengolok Yang Lain Dan Bisa Jadi Alat Itu Menjadi Wasilahnya Untuk Memenuhi Rakusannya Itu Sekarang Sudah Banyak Orang Yang Rakus Viral Sampai Berani Kendiri Untuk Mencacimaki Ulama Hanya Pengen Viral Saja Makanya Kata Guru Kami Setan Viral Fitnah Terbesar Zaman Ini Setan Viral Itu Orang Pengen Viral Luar Biasa Sampai Berani Ngolok Ulama Cacimaki Habaib Kiyai Hanya Pengen Mungkin Nambah Subscriber Saja Nambah Tontonan Kan Itu Dapat Duit Dapat Kemuliaan Dua Dapat Kemuliaan Kedudukan Juga Dapat Duit Luar Biasa Gambar Semua Sekarang Akhirnya Itu Kayak Dua Serigala Yang Berebutan Kambing Saling Bermusuhan Saling Menyerang Yang Satu Mencacimaki Yang Lain Mencacimaki Lagi Luar Biasa Yang Dibinginkan Adalah Umatnya Timbul Permusuhan Akhirnya Akhirnya Timbul Permusuhan Kita Sebab Utamanya Biang Kerok Satu paket Adalah Tomak Tomak Dengan Kedudukan Tomak Dengan Harta Benda Duniawi Makanya Kita Harus Bersyukur Apa Yang Kita Miliki Kita Syukuri Kita Hidup Ini Untuk Hidup Saja Kalau Prinsip Kita Hidup Untuk Gaya Hidup Ini Salah Kalau Kita Hidup Prinsip Hidup Kita Untuk Hidup Saja Maka Kita Akan Merasa Puas Apapun Itu Maka Kita Akan Memiliki Sesuatu Sesuai Kebutuhan Kita Saja Tapi Kalau Sudah Prinsip Hidup Untuk Gaya Hidup Maka Tidak Akan Merasa Puas Seberapa Besar Pemberian Allah Pada Dirinya Dia Tidak Akan Mensyukur Ini Untuk Gaya Hidup Gaya Gaya Apapun Dia Pengen Merahinya Dengan Cara Yang Dia Anggap Itu Adalah Cara Yang Benar Padahal Sudah Melanggar Syariat Biasa Ada Jadi Kita Syukuri Ini Termasuk Cara Kita Untuk Menghindari Sifat Ini Tama Ini Kita Harus Menyukur Ini Yang Allah Berikan Kepada Kita Kemudian Kita Harus Kona Allah Merasa Puas Merasa Cukup Hidup Minimalis Itu Perlu Sebenarnya Hidup Minimalis Hidup Sederhana Ya Maka Kita Harus Sadar Dulu Kegunaan Yang Kita Miliki Barang Itu Bernilai Itu Kalau Kita Tahu Gunanya Kalau Kita Tahu Gunanya Dan Kita Lakukan Itu Sesuai Dengan Gunanya Maka Kita Akan Tahu Nilai Barang Tersebut Ya Kayak Contohnya HP Itu Kan Gunanya Untuk Apa Komunikasi Ya Kan Maka Walaupun Misalkan HP Ini Tulit Karena Gunanya Untuk Komunikasi Maka Akan Bernilai Tapi Kalau Kita Tidak Mengetahui Gunanya Ya Tidak Akan Tahu Kalau Itu Bernilai Ya Atau Dia Macem-macem Dengan HP Itu Dia Pengen Macem-macem Pengen Kameranya Yang Bagus Pengen Ini Itu Maka HP Yang Sebenarnya Sudah Mencukupinya Untuk Untuk Kemaslahatan Akan Tapi Akan Merasa Kurang Karena Tadi Tidak Tahu Nilai Gunanya Itu Maka Kita Sekarang Mulai Ya Sadari Kita Hidup Ini Untuk Untuk Kecukupan Saja Yang Sekiranya Bisa Buat Makan Bisa Untuk Pulang Pergi Butuh Motor Motor Beli Sudah Jadi Keselah Dengan Kebutuhan Saja Jangan Berlebihan Sampai Mengikuti Keinginan Kita Karena Keinginan Ini Tidak Merasa Puas Maka Penuhi Penuhi Kebutuhan Jangan Penuhi Keinginan Bukan Gitu Kalau Penuhi Kebutuhan Kalau Sudah Tidak Butuh Sudah Tapi Keinginan Sahabat Ini Tidak Akan Puas Kebutuhan Saja Sudah Adanya Sudah Syukuri Makan Dengan Tempe Sudah Syukuri Ya Mampunya Hanya Tempe Saja Untuk Lauk Sudah Jangan Maksain Untuk Beli Daging Perlu Belajar Dengan Salaf Nasoleh Masya Allah Mereka Orang Yang Kona Rasul sendiri Mengajarkan Kita Jangan Jauh Rasul Sendiri Makan Dengan Rot Yang Sudah Hari ini Bisa Makan Besok Bisa Makan Gitu Jadi Kita Sifat Kita Harus Bisa Kona Kona Ini Untuk Memerangi Sifat Tama Kita Dan Sampai Kita Digelapkan Dilalaikan Dengan Ketama Ragusnya Kita Kepada Dunia Maka Tadi Kita Harus Faham Bahaya Tama Ini Luar Biasa Sehingga Kita Harus Takut Harus Takut Dengan Itu Semua Itu Yang Kedua Kemudian Menghindari Tama Juga Kita Harus Pertama Tadi Hidup Minimalis Yang Kedua Adalah Kita Harus Kona Tama Rakus Dengan Dunia Kemudian Banyak Sekali Orang Yang Sudah Binase Gara Gara Tama Contoh Kecil Adalah Fir'aun Korun Fir'aun Yang Rakus Dengan Jabatannya Kemudian Korun Yang Rakus Dengan Hartanya Kemudian Iblis Tomah Dengan Kedudukannya Merasa Sombong Akhirnya Semuanya Mereka itu Adalah Makhluk Allah Yang Dibinasahkan Karat Ketamaannya Maka Mulai Dari Sekarang Kita Berusaha Untuk Belajar Hidup Sederhana Minimalis Sederhana Ini Bukan Berarti Kita Dilarang Untuk Beli Mobil Atau Beli Baju Bagus Tidak Kalau Memang Itu Diberi Oleh Orang Sudah Kita Pakai Makanya Ini Jangan Sampai Jadi Bahan Kita Untuk Mengoreksi Orang Oh Jangan Ngajarin Kita Hidup Sederhana Tapi Dirinya Pakainya Bagus Bagus Tidak Dikasih Orang Dikasih Orang Dipakai Maksudnya Hidup Sederhana Tidak 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 Kebutuhan Hal-hal Yang Sebenarnya Tidak Kita Butuhkan Kita Kita Pengen Mengejar Itu Semua Itu Kalau Tidak Punya Mobil Masih Ada Angkot Itu Orang Yang Mereka Mungkin Saja Orang Yang Punya Mobil Yang Tidak Sesuai Dengan Kapasitasnya Maksakan Diri Itu Capek Buat Pajaknya Capek Buat Bensinya Mungkin Saja Mobilnya Tidak Dipakai Di rumah Karena Tidak Kuat Untuk Beli Bensinya Pengen Dijual Sudah Beli Mahal Masa Dijual Murah Banyak Masalah Masa Yang Terjadi Padahal Beli Mobilnya Itu Tujuannya Biar 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 Enak Biar Tidak Kehujanan Pada Hasil Untuk Memenuhi Keinginannya Ya Kita Sampai Kita Menjadi Orang Yang Zolim Karena Sifat Satu Ini Pemimpin Zolim Adalah Rakus Toma Itu Pemimpin Zolim Bahkan Bisa Saja Dia Mengambil Jalan Jalan Akhirat Tapi Tujuannya Duniawi Kok Bisa Jadi Misalkan Prabot Masjid Biar Bisa Korupsi Korupsi Duit Masjid Untuk Memenuhi Apa Memenuhi Kehinanya Itu Ketamaannya Itu Kerakusannya Itu Jadi Tukang Penerima Sumbangan Disimpan Duitnya Jadi Menerima Pendaftaran Santri Jadi Sosok Ustad Ya Ya Tadi Keuntungannya Buat dirinya Ya Masya Allah Jadi Ayo kita Hidup Sederhana Saja Hidup Minimalis Hidup Minimalis Adalah Kita Merasa Cukup Dengan Apa Yang Kita Miliki Merasa Cukup Dengan Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Kemudian Kita Syukuri Syukuri Ini loh Kalau orang Sudah Syukur Orang Sudah Syukur Berarti Dia Merasa Puas Apa Yang Allah Berikan Kepada Dirinya Walaupun Bentuknya Adalah Kecil Kecil Bagi Mereka Orang Yang Bersyukur Adalah Besar Tapi Bagi Orang Yang Kufur Besar Adalah Kecil Ya Itu Maka Ini Luar Biasa Kalau Kita Enggak Dari Sekarang Untuk Memerangi Penyakit Ini Awas Hati Hati Jangan Sampai Kita Sudah Diblalaikan Benar-benar Oleh Sifat Tama Kita Kepada Dunia Dunia Sehingga Dia Lupa Lupa Orang Yang Rakus Itu Lupa Yang Dipikir Kita Dunia 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 Materi Dia Lupa Akhirat Pasti Dia Lupa Akhirat Makanya Orang-orang Rakus Dan Dunia Itu Orang-orang Yang Lala Yang Dibikirkan Dunia Bukan Allah Subhanahu Ta'ala Yang Dicari Adalah Dunia Biarkan Misalkan Dia Bergelut Di Dunia Agama Yang Dicari Adalah Dunia Itu Orang-orang Rakus Hati-hati Makanya Ayo Kita Mulai Dari Ini Untuk Perusaha Agar Menjauhi Sifat-sifat Sifat-sifat Karena Pasti Namanya Manusia Selama Kita Hidup Di Dunia Kita Pasti Mempunyai Keinginan Keinginan Dunia Pasti Tugas Kita Memeranginya Karena Jawab Dibut Dunia Asyad Minjawab Dibut Akhirah Tipe Daya Dunia Lebih Berat Daya Tarik Jawa Dibut Dunia Daya Tarik Dunia Lebih Berat Besar Goda Daripada Daya Tarik Akhirat Karena Kita Disini Melihat Merasakan Menikmati Sedangkan Kenikmatan Dunia Belum Kita Nikmati Hanya Mendengar Saja Maka Lebih Berat Goda Sehingga Kita Perlu Perjuangan Sampai Al-Imam Aziz Ibn Abdus Mengambarkan Orang Yang Berjuang Untuk Meninggalkan Keinginan Duniawinya Seperti Hanya Air Yang Pengen Naik Di Daratan Tinggi Jadi Harus Berusaha Dengan Tenaga Ekstra Intinya Harus Ada Perjuangan Besar Sama Kita Kita Harus Seperti Itu Maka Tapi Kalau Kita Sapi Dia Akan Lepas Sendirikan Makanya Sapi Butuh Pengorbanan Kerelaan Ayo Kita Sama-sama Tidak Masalah Kita Pengen Beli Selama Masih Kapasitas Kita Kebutuhan Kita Bukan Sesuatu Yang Dilarang Apalagi Itu Untuk Wasilah Kita Di Akhirat Kita Bukan Berarti Orang Yang Punya Mobil Orang Yang Rumah Besar Mereka Orang Yang Raku Seng Dunia Tidak Mungkin Itu Kebutuhannya Banyak Sekali Orang Yang Beli Rumah Baru Untuk Apa Investasi Investasi Nanti Buatan Anaknya Atau Mungkin Takutnya Bisnisnya Dia Bangkrut Punya Investasi Ini Kita Untuk Diri Kita Bukan Untuk Koreksi Orang Lain Orang Yang Bajunya Bermerek Mungkin Dia Punya Prinsip Mungkin Biar Awet Mending Beli Satu Baju Buat Beberapa Tahun Yang Awet Biasanya Yang Awet Ada Juga Kadang Orang Beli HP Ngerti Kalau Urusan Elektronik Mending Beli Yang Langsung Bagus Jadi Kita Jangan Seudun Tangan Orang Ini Buat Kita Sendiri Yang Menjadi Telak Ukur Adalah Hati Kita Seperti Apa Hati Kita Menghadapi Hal Hal Ini Materi Duniawi Ini Kalau Hati Kita Tidak Terikat Berarti Kita Sudah Selamat Dari Toma Tapi Kalau Kita Masih Terikat Hati Kita Dengan Harta Duniawi Susah Untuk Disedekahkan Tidak Cukup Dengan Apa Yang Kita Milik Itu Berarti Tanda Tanda Bahwa Di Hati Kita Masih Ada Ketamakan Kepada Dunia Jadi Sebisa Mungkin Kita Harus Saat Ini Belajar Untuk Memerangi Ketamaan Ketamaan Raksuan Kepada Dunia Mungkin Sedikit Dari Kami Insyaallah Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Khususnya Untuk Dari Kami Pribadi Sehingga Allah Menjadikan Kita Menjadi Hamba Hamba Yang Kona Hamba Hamba Yang Mensyukuri Dengan Pemberian Niamat Dari Allah Menjadi Hamba Hamba Allah Yang Mudah Untuk Menerima Kebenaran Menjadi Hamba Hamba Allah Yang Ikhlas Dalam Beramal Menjadi Hamba Hamba Allah Yang Istiqamah Dalam Kebaikan Menjadi Hamba Hamba Allah Yang Senantiasa Berusaha Untuk Mendekatkan Diri Pada Allah Menjadi Hamba Yang Tirdoi Dan Semakin Cinta Pada Nabi Muhammad Sallallahu Alih Sambung Dengan Orang Yang Mulia Dan Mudah Mudahan Kita Menjadi Hamba Hamba Yang Kelak Dijadikan Oleh Allah Menjadi Hamba Hamba Yang Mulia Di Dunia Dan Mulia Mulia Di Akhirat Al-Fatiha Terima 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 Atas Ilmu Yang Telah Disampaikan Semoga Allah Memilikan Kemampuan Kepada Kami Semua Untuk Bisa Memaham Dengan Baik Dan Benar Serta Dapat Mengamalkannya Amin Terima Kasih Untuk Sahabatku Atas Kebersamaannya Dan Terima Kasih Kepada Radio Network Yang Sudah Berileh Acara Sambut Manter Di Kesempatan Pagi Hari Nini Ada Radio 104,8 FM Kuningan Terima kasih atas kerjasamanya Dan kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf jika ada kata-katanya salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri Sahabatku bersamaan kita dengan doa ke farutur majelis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilah ilah Anta astagfirullah wa tubulai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh